Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Om Peng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara menghitung perkalian dalam bentuk akar Nah untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut ini Baik teman-teman di rumah Kali ini kita akan belajar Cara menghitung perkalian dalam bentuk akar Di sini nanti akan kita bahas Beberapa contoh soal Yang mesti teman-teman ingat Rumus dasar untuk menghitung perkalian dalam bentuk akar Rumusnya yaitu Akar A Dikali dengan akar B Hasilnya adalah Akar AB Nah sekarang kita misalkan Akar 2 dikali dengan 2 akar 6 Sama dengan Nah caranya Angka yang berada di depan tanda akar Kita kalikan terlebih dahulu ya Nah angka yang berada di depan tanda akar 2 Ini kan ada angka 1 ya Tetapi angka 1 boleh tidak kita tuliskan Nah kemudian ada angka 2 Artinya 1 dikali 2 1 dikali 2 Hasilnya yaitu 2 ya Kemudian akar 2 Kita kalikan dengan akar 6 Akar 2 dikali dengan akar 6 Hasilnya adalah akar 12 Nah 2 akar 12 ini masih bisa kita sederhanakan lagi Caranya Angka 12 ini kita pecah menjadi 4 dikali 3 ya Sama dengan Nah akar 4 dikali dengan 3 Ini boleh kita tulis menjadi Akar 4 Dikali dengan akar 3 ya Sama dengan 2 Nah akar 4 Ini kan hasilnya adalah 2 ya Artinya 2 dikali 2 Dikali dengan akar 3 Sama dengan 2 dikali 2 Hasilnya adalah 4 Kemudian dikali dengan akar 3 Jadi akar 2 Dikali dengan 2 akar 6 Bentuk yang paling sederhananya Yaitu 4 akar 3 3 akar 12 Dikali 2 akar 6 Sama dengan Nah untuk soal ini Kita kerjakan sedikit berbeda Dari cara yang pertama tadi ya Caranya 3 akar 12 ini kita rubah terlebih dahulu Dan 2 akar 6 juga kita rubah terlebih dahulu Baru kemudian kita kalikan Nah 3 akar 12 Ini kalau kita pecah menjadi 3 Dikali dengan Akar 12 menjadi 4 dikali 3 ya Dikali dengan 2 Akar 6 kita rubah menjadi 3 dikali 2 Kemudian angka 3 Nah akar 4 dikali 3 Ini kita rubah menjadi akar 4 Dikali dengan akar 3 ya Dikali dengan 2 Akar 3 dikali 2 Kita tulis menjadi akar 3 Dikali dengan akar 2 3 dikali dengan akar 4 Akar 4 ini kan hasilnya adalah 2 ya Dikali dengan akar 3 Kemudian dikali lagi dengan 2 Akar 3 Dikali dengan akar 2 3 dikali 2 3 dikali 2 hasilnya adalah 6 Dikali dengan akar 3 Kemudian dikali lagi dengan 2 Akar 3 Dikali akar 2 Nah sekarang Angka 6 kita kalikan dengan angka 2 6 dikali 2 hasilnya adalah 12 Kemudian akar 3 dikali dengan akar 3 Hasilnya adalah 3 Dikali dengan akar 2 12 dikali 3 Hasilnya adalah 36 Dikali dengan akar 2 Maka menjadi 36 akar 2 Jadi hasil perkalian dari 3 akar 12 Dikali dengan 2 akar 6 Bentuk yang paling sederhananya yaitu 36 akar 2 Akar 3 dikurang dengan akar 11 Dikalikan dengan akar 3 Ditambah dengan akar 11 Caranya Akar 3 kita kalikan dengan akar 3 Kemudian akar 3 kita kalikan dengan akar 11 Nah kemudian Akar 11 kita kalikan juga dengan akar 3 Kemudian akar 11 kita kalikan dengan akar 11 Nah sekarang Akar 3 kita kalikan dengan akar 3 Hasilnya adalah 3 ya Kemudian akar 3 Dikalikan dengan akar 11 Hasilnya adalah akar 33 ya Nah, karena ini ada tanda plus, maka kita tulis tanda plus, ya. Ditambah dengan akar 33. Nah, kemudian akar 11 dikali dengan akar 3, hasilnya adalah akar 33, ya. Karena ini tanda minus, maka kita beri tanda minus. Akar 33, ya. Kemudian akar 11 dikali dengan akar 11. Akar 11 dikali dengan akar 11, hasilnya adalah 11, ya. Nah, karena ini perkalian minus dengan plus, hasilnya adalah minus, maka min 11. Nah, akar 33 dikurang dengan akar 33, ini habis, ya. Maka sekarang 3 dikurang 11. 3 dikurang 11, hasilnya adalah 8. Maka hasil perkalian dari akar 3 dikurang akar 11, dikali dengan akar 3 ditambah akar 11, hasilnya adalah 8. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video ompeng tutorial berikutnya, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.